Kembali di Power Breakfast di segmen Market Bus, sebelum kami lakukan perbincangan bersama analis, ada beberapa data yang sudah kami siapkan terkait dengan agenda, diantaranya adalah dari Jepang, ada data mengenai produksi industri di bulan April dan juga month on month, kemudian indeks harga produsen Amerika Serikat, May, month on month dan juga year on year, itu adalah datangnya dari Amerika Serikat, kemudian dari Jerman ada IHK Jerman, May, dan month on month. Oke, kemudian dari emiten pemirsa ada RUPS, BSDE, BSIM, DUTI, SMMA, dan juga IGAR, ada sekitar 5 emiten yang akan melakukan RUPS, kemudian untuk kum dividen tunai ada SOFA, BOBA, DEMAS, HARUM, SMAR, PPGL, dan juga NELI, ada sekitar 6 emiten yang akan melaksanakan kum dividen tunai seperti selengkapnya, dapat Anda saksikan di layar. Dan pada pagi hari ini pemirsa langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Pak Rifan Kurniawan, Indonesian Value Investor. Selamat pagi Pak Rifan. Halo, selamat pagi Mbak Pesas, selamat pagi Mas Vicky. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Oke, setelah suku bunga The Fed ini diproyeksikan naik gitu ya, dan pertemuan The Fed akan berlangsung di pekan ini, dan inflasi kemarin Jumat dirilis oleh Amerika Serikat ternyata sangat tinggi gitu ya. Apa yang harus diantisipasi sekarang Pak Rifan di tengah anjloknya bursa global termasuk IHSG di bawah 6 ribu lagi, di bawah 7 ribu lagi? Ya, jadi memang ya kemarin itu ketika data inflasi rilis, ya market ada efek surprise, ya sehingga kita bisa lihat bahwa IHSG koreksi, kemudian juga SMP koreksi, ya ini memang di luar dugaan ya, karena kan kalau kita bicara konsensus itu inflasi dengan kemarin, bulan Mei, The Fed naikin 50 BPS, logika, harusnya kan inflasi turun ya, atau setidaknya melambat gitu, tapi ini malah re-accelerating lagi gitu, jadi kayak yang perlu diantisipasi investor ya, memang ada kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya, ya dalam waktu dekat ini, minggu ini kan kalau nggak salah juga The Fed akan kembali mengadakan FOMC meeting, ya dan juga kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunganya kembali, ya maka spread antara BI rate dan juga Fed rate, ini kan semakin kecil ya, maka tekanan untuk Bank Indonesia untuk menaikkan dekat kembali ini juga semakin tinggi nih, nggak bisa gitu, jadi kayak saat ini uncertainty itu masih cukup tinggi, kalau saya lihat, jadi ya kita sebagai investor, ya nggak perlu panik banget, ya tapi tetap juga perlu waspada gitu, tapi nggak perlu yang sampai panik banget. Oke, bicara mengenai apa yang kemudian Anda tadi sampaikan, ada kemungkinan, walaupun memang sejauh ini belum berubah menjadi sebuah kemungkinan yang cukup kuat, terkait dengan dinaikannya BI rate begitu ya, mengikuti apa yang kemudian sudah dilakukan sejauh ini, ataupun mungkin diproyeksikan akan dilakukan oleh Bank Sentral dari Amerika Serikat. sektor-sektor yang kayaknya kita harus cermati dalam hal mungkin dihindari dulu, itu apa saja Mas Rifan? Oke, kalau sektor-sektor, gini kalau kita bicara kenaikan tingkat inflasi gitu ya, kemudian kan ini akan menurunkan GDP growth ya, kalau kita bicara sektor yang dihindari, saya lebih cenderung untuk gini, kita nggak bicara spesifik sektornya, tapi bicara emiten yang bisa dikatakan, pertama memiliki hutang yang cukup tinggi Mas Wiki, gitu, karena kalau misalkan emiten ini punya hutang yang cukup tinggi, artinya kan dia menggunakan leverage yang cukup tinggi, kemungkinan besar ini akan terbebani, karena kan dengan kemungkinan dinaikannya suku bunga, maka pinjaman tadi ya akan membengkak juga, katakan seperti itu, apalagi kalau misalkan pinjamannya dalam dollar AS, ya kemudian juga emiten-emiten yang valuasinya mahal, biasanya itu market akan cenderung untuk men-justify atau men-normalize valuasi dari saham-saham yang valuasinya udah agak tinggi nih, seperti itu, jadi mungkin kalau kita bicara tahun 2022 ini kan sektor-sektor yang naik cukup tinggi, itu kan misalkan batubara, nah ini saya malah punya unpopular opinion nih, jadi memang sekarang batubara juga masih agak tinggi, tapi buat teman-teman investor yang masih hold mungkin perlu agak waspada nih, karena bisa jadi akan terjadi koreksi seperti itu, dan sebaliknya justru saya lihat ini akan ada potensi buat saham-saham yang selama ini mungkin belum mendapatkan panggung di bursa. Investor juga harus rajin menyisir secara fundamental saham-saham mana ataupun emiten-emiten mana yang secara fundamental ini selayaknya harus dihindari. Salah satunya indikatornya adalah terkait dengan hutang yang ada dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan juga valuasi yang sudah tinggi gitu. Betul sekali. Kalau bisa dihindari dulu gitu ya. Berbicara soal emiten-emiten yang mungkin, kalau tadi harus dihindari mungkin justru menjadi peluang, Pak Rifan dan juga pemirsa, mengingat IHSG jatuh di 6 ribuan, asing tetap beli ratusan miliar kemarin, hampir 300 miliar dan itu juga berlangsung dari Jumat ketika IHSG juga jatuh gitu ya. Kita sih, Pak Pemirsa, deretan saham-saham yang menjadi LQ45 Net Foreign Buy terbesar pada perdagangan kemarin di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Ini adalah saham-saham yang masih terus dikumpulkan oleh investor asing. Ada MDKA mencapai 148 miliar rupiah, kemudian ada BBNI Pemirsa mencapai 110,5 miliar rupiah PTBA, kemudian ada Antam Pemirsa, ada INKO, Pegas, Indopood, ASII, HMSP dan juga ICBP. Memang dari berbagai sektor dan ini adalah saham-saham LQ45 ya, pemirsa yang kami sortir. Kemudian untuk saham LQ45 top net sale asing, ada BCA, INTP, BBRI, TOWR, Buka, INKP, Bank Mandiri, Pemirsa, di mana BBCA ini mendominasi dengan net sale 226 miliar rupiah, di susul INTP 43,6 miliar rupiah dan emiten-emiten lainnya dapat anda saksikan selengkapnya di layar. Pak Rifan, kita lebih... ... ... Terima kasih.